Halo teman-teman, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan static method dan static property pada OOP. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu static itu apa. Nah, static itu merupakan sebuah keyword yang digunakan agar method dan property yang dapat dijalankan secara langsung di dalam sebuah kelas, tanpa harus menggunakan intansiasi objek. Nah, pada tutorial sebelumnya, untuk menjalankan sebuah method atau property, kita menggunakan intansiasi objek. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, kita langsung masuk saja ke study case-nya, yaitu tentang penggunaan static method dan static property pada OOP. Nah, sekarang silakan buka subland text-nya. Nah, disini silakan teman-teman buat sebuah kelas. Yang nama kelasnya itu laptop. Nah, sekarang silakan di-save dulu. Kita save as. Nah, disini kita save as. Namanya itu laptop.php. Nah, disini kita telah membuat sebuah kelas yang bernama laptop. Nah, di dalam kelas tersebut, kita akan membuat sebuah static property. Nah, disini kita buat sebuah variable. nama variablenya itu harga. Kemudian variable yang kedua, yaitu laba. Nah, berikutnya kita akan buat static method-nya, yaitu buat prosesnya. laman-nya Hong-kan, dakay. Laman-nya handheld-nya. disini nama laptopnya kita tulis Toshiba terima kasih berikutnya kita akan mengakses properti dan method pada kelas itu sendiri disini kita telah membuat kelas yang namanya kelas laptop terima kasih berikutnya kita akan jalankan terima kasih 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 berikutnya kita akan men-set static propertinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih harga laptopnya itu berkisar 5 juta terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih misalkan laba dari sebuah laptop itu kita perkirakan 500 ribu terima kasih 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 berikutnya kita akan menampilkan static method dengan menggunakan save yang seperti disini berarti data yang ada disini akan kita tampilkan disini selamat menikmati jika sudah kita akan save semua file-nya sekarang kita akan jalankan pada browser selamat menikmati berikutnya kita akan buka pada browser kita klik folder maka hasilnya akan seperti ini harga jual 5 juta nama laptopnya Toshiba labanya 500 ribu nama laptopnya Toshiba disini kita menggunakan kelas yang namanya laptop static property yaitu adalah public static dengan variable harga dan public static yang dengan variable laba maka kalau sebelumnya kita menggunakan intensiasi objek untuk menjalankan semua perintah ini nah tapi jika kita telah menggunakan property static property dan static method kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya intensiasi objek karena semua perintah ini sudah bisa dijalankan nah jadi misalkan kita jalankan maka hasilnya akan seperti ini oke teman-teman cukup sekian dulu tutorial saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih